Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Oleh kasih penyertaan Tuhan Kita bertemu kembali dalam Renungan Logos HKBP 5 Dengan firman Tuhan hari ini Menghimbau kita agar kita sujud menyembahnya Firman Tuhan dalam Renungan Logos HKBP 5 Yaitu terambil dari kitab Masmur 95 ayat 6 demikian Masuklah marilah kita sujud menyembah Berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita Topik renungan yaitu sujud menyembah Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih Membungkuk ataupun menunduk adalah menyatakan rasa hormat dan kesetiaan kepada otoritas yang lebih tinggi Berlutut ataupun bersujud melambangkan sikap kerendahan hati Mengakui kedudukan Allah lebih tinggi daripada segala yang ada Berlutut ataupun bersujud melambangkan sikap hati Mengakui bahwa Tuhan yang maha kuasa pencipta langit Ataupun alam semesta Bapak Ibu Saudara ku yang terkasih Pada masa bangsa Israel telah menyeberangi Danau Laut Teberau Mereka menyembah Tuhan Mereka bersujud menyembah Tuhan Dengan bernyanyi menari Dimana Musa dan Miriam memuji menyembah Tuhan Dengan cara suka cita mereka Yaitu menari dan bernyanyi Raja Daud juga disaat memindahkan tabut perjanjian Raja Daud memuji menyembah Tuhan Dengan bernyanyi menari-nari bahkan melompat-lompat Raja Salomo juga disaat mengucap syukur Setelah selesai pembangunan baik suci Salomo memuji menyembah Tuhan Dengan berlutut dan tangan terangkat Bahkan teman seiman kita juga Saudara seiman kita Memuji memuliakan Tuhan Ada dengan bernyanyi bertepuk tangan Dan itu semua mengungkapkan rasa Sujud syukur kepada Tuhan Sang pencipta alam semesta Yaitu Allah yang kita sembah Di dalam Yesus Kristus Tuhan Bahkan firman Tuhan Yang tertulis di kitab Masmur 47 Ayat 2-3 demikian Hai segala bangsa Bertepuk tanganlah Elu-elukanlah Allah yang maha tinggi Allah adalah dasyat Raja yang besar atas seluruh bumi Nah disini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Kita umat percaya Memuji menyembah Allah Dengan berbagai cara Entahpun itu kita Bernyanyi bertepuk tangan Menari-nari Dan itu semua adalah bentuk Sujud syukur kita Kepada Tuhan kita Yaitu Yesus Kristus Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Menyembah Tuhan dengan sujud Ataupun berlutut di hadapan Tuhan Dapat diartikan Kesungguhan Keseriusan kita Untuk beribadah Kesungguhan kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Keseriusan kita Untuk merenungkan firman Tuhan Bahkan melakukannya Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Menyembah Tuhan dengan sujud Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Dapat juga kita artikan Yaitu Kepatuhan kita Untuk melakukan perintahnya Kepatuhan kita Untuk menjauhi larangan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Sujud menyembah Tuhan Dapat kita artikan Menyembah dalam roh dan kebenaran Karena Allah kita adalah Allah dalam roh dan kebenaran Kita pun beribadah Dengan sungguh-sungguh Di dalam roh dan kebenaran Kita hidup setia dan taat Dan mari kita hidupi Firman Tuhan Oleh firman Tuhan Kita mendapat kekuatan baru Oleh firman Tuhan Kita senantiasa Dibaharui setiap hari Hati kita Pikiran kita Dibaharui oleh firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih Oleh karena itu Mari sujud menyembah Tuhan Atas kasih penyelamatan Tuhan Atas kasih penyelamatan Tuhan yang telah kita terima Pujilah Tuhan Atas segala Kasih penyertaannya Muliakanlah Tuhan Di dalam roh dan kebenaran Muliakan Tuhan Dengan kata dan perbuatan Amin Demikian Sapaan firman Tuhan untuk kita Mari kita berdoa Ya Tuhan Firman-Mu menghendaki Agar kami sujud menyembah-Mu Dengan kesetiaan Kerendahan hati Menyembah-Mu Di dalam roh dan kebenaran Ya Tuhan Yesus Engkau melihat setiap hati kami Rasa sujud syukur Pujian dan doa Selidikin hati kami Apakah kami sungguh-sungguh Memuji menyembah-Mu Ya Tuhan Jadikanlah kami Umat penyembah-Mu Yang setia Yang taat Dan rendah hati Ya Tuhan Yesus Yang baik Terima kasih Atas segala berkat-Mu Yang telah kami terima Terpuji langkau Sekarang Selama-lamanya Tuhan Yesus Berkati seluruh umat-Mu Berkati Jemaat HKBP 5 Berkati Para hamba-Mu Ya Tuhan Berkati Misionaris Berkati Para pemimpin kami Berkati Sembuhkan yang sakit Hiburkan yang Bersedih Ya Tuhan Berkati bangsa negara kami Inilah doa kami Ampuni dosa salah kami Ya Tuhan Di dalam Yesus Kristus Tuhan Kami berdoa Kepadamu Bapak di sorga Amin Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.